Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat Jalan Guru selamat datang di channel Jalan Guru Salam sehat untuk kita semuanya Teman-teman semuanya kita tetap harus patuhi protokol kesehatan ya Dengan cara selalu memakai masker Rajin cuci tangan Selalu jaga jarak dan hindari kerumunan Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Tuhan Ya Maha Esa Baiklah sobat-sobatnya pada kesempatan ini Saya akan memberikan informasi terupdate tentang prakerja tahun 2021 Yang mana untuk tanggal pendaftaran Dan lama buka pendaftaran Ini nanti akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang selama ini Kami dapatkan Yang kami peroleh dari pengalaman saat Mendampingi rekan-rekan di daerah kami Mendaftar dalam program kartu prakerja Nah tentunya teman-teman semuanya Untuk prakerja tahun 2021 Ini teman-teman sedang menantikan Untuk tanggal pendaftaran itu Kira-kira bukanya kapan Karena disini untuk lama pembukaan pendaftaran Itu biasanya hanya berlangsung 4-5 hari ya Jadi yang namanya tanggal pendaftaran Itu teman-teman harus catat baik-baik Supaya nanti tidak kehabisan kuota Pada gelombang tersebut ya Nah soalnya jika nanti teman-teman itu Ada di tujuh mitra pelatihan Baik itu kemenaker, bicara mahir, tokopedia Mau belajar apa, bukalapak, pintar ya Dan juga sekolahmu Nah soalnya-soalnya kartu prakerja Itu adalah salah satu bansos Yang dilanjutkan pada tahun 2021 ya Nah seperti yang kita ketahui Bahwa pemerintah itu melanjutkan Program perlindungan sosial Pada tahun 2021 Dikarenakan sampai saat ini Untuk virus COVID-19 Pandemi COVID-19 Ini belum juga usai Dan pergi dari negara kita ya Nah soalnya-soalnya Pemerintah itu telah menganggarkan Anggaran sebesar 10 triliun rupiah Khusus untuk melanjutkan program kartu prakerja Pada tahun 2021 Jadi dengan dana 10 triliun Itu kalau misalkan dibagi Kira-kira untuk prakerja gelombang 12 Tahun 2021 Ini nanti dapat digunakan Untuk membuka banyak gelombang ya Dan kuotanya pun Itu tentunya juga sangat fantastis Nah jadi soalnya-soalnya Dikarenakan anggaran yang segitu besarnya Teman-teman Bagi yang belum daftar Nanti segera siapkan diri Dan kalian catat baik-baik Informasi yang akan saya sampaikan ini Sehingga kalian tidak akan Kehabisan kuota ya Nah disini peluangnya sangat besar sekali Jadi teman-teman Silahkan memanfaatkan Kesempatan ini dengan baik-baik Soalnya-soalnya Seperti yang kita ketahui Bahwa APBN tahun 2021 Nah disini pemerintah menyiapkan Sebesar 110 triliun Untuk program perlindungan sosial Yang mana Itu adalah termasuk dalam Kartu sembako Kemudian untuk PKH Bansos tunai Kemudian kartu prakerja Kemudian BLT dana desa Dan juga diskon listrik Kemudian kira-kira kapan Prakerja gelombang 12 Atau kapan prakerja tahun 2021 Nanti buka Nah sebelum saya lanjutkan informasi ini Perlu saya ingatkan kepada teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian klik tombol subscribe Kemudian diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update terbaru Terkait informasi prakerja Dan informasi-informasi yang penting yang lain Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar Dan share video ini kepada teman-teman yang lain Nah sumpah-sumpahnya Untuk kapan prakerja tahun 2021 itu buka Sampai saat ini belum ada tanggal pasti Dan memang dari kebiasaan Dari kartu prakerja Tidak pernah memberikan tanggal pasti Kira-kira dibukanya kapan Dan tutupnya kapan Tentunya hal ini adalah menjadi sebuah misteri Dan membuat kita penasaran ya Seperti yang kita ketahui Untuk bahan sos lain Ini telah disalurkan pekan ini ya Yaitu mulai tanggal 4 Januari 2021 Seperti BST dan dana-dana yang lain Itu telah dibagikan Kemudian untuk prakerja tahun 2021 Itu secara logika Itu adalah nanti juga akan buka pekan pertama Sampai maksimal pekan kedua Bulan Januari tahun 2021 Nah sumpah-sumpahnya perlu saya sampaikan Nah disini saya akan menyampaikan Fakta dan kebiasaan dari kartu prakerja Ini adalah terkait dengan pendaftaran Terkait dengan tanggal pendaftaran Dan terkait dengan tanggal penutupan pendaftaran Kemudian pendaftaran itu dibuka berapa hari Nah selama berapa hari pendaftaran dibuka Ini adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi Selama mendampingi teman-teman yang Mendapatkan atau mendaftarkan Kartu prakerja pada tahun 2020 Memang untuk prakerja itu tidak pernah mengumumkan Yaitu untuk pendaftaran dan penutupan ya Kecuali pada saat pendaftaran sudah dibuka Barulah diumumkan di Instagram resmi prakerja Nah sumpah-sumpah semuanya Menjadi kebiasaan dari prakerja Prakerja tahun 2020 Mulai dari gelombang 1 Sampai gelombang ke 10 Sampai gelombang ke 11 bahkan Prakerja itu biasanya buka pendaftaran Setiap hari Kamis ya Jadi setiap hari Kamis Biasanya prakerja itu buka pendaftarnya adalah pada hari Kamis Kemudian Fakta berikutnya Prakerja itu biasanya buka pada hari Kamis Dan bukanya itu adalah tepat jam 12 siang Artinya nanti tombol daftar pada situs prakerja Itu nanti akan aktif pada jam 12 siang Pada hari Kamis Kemudian fakta berikutnya Dari prakerja Biasanya buka pada hari Kamis Jam 12 siang Dan buka pendaftarannya Itu hanya berlangsung antara 4 sampai 5 hari Nah yang paling sering itu adalah 4 sampai 5 hari ya Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Nah biasanya adalah sampai itu Artinya Kalau misalkan prakerja ini buka pada hari Kamis Tepat jam 12 siang Buka pendaftaran hanya 5 hari Kita maksimalkan Ini adalah berarti tutupnya Ini adalah pada hari Senin ya Nah kemudian Prakerja buka hari Kamis Buka jam 12 siang Buka pendaftarannya hanya 4 sampai 5 hari Dan tutupnya pada hari Senin Karena buka jam 12 siang Biasanya juga untuk prakerja itu tutupnya Itu adalah juga pada pukul 12 siang Artinya setelah tutup jam 12 siang Itu nanti tombol klik gabungnya Tidak akan berfungsi ya Sudah tidak akan ada Nah berarti teman-teman Dari fakta dan kebiasaan prakerja tahun 2020 Yang mana buka pada setiap hari Kamis Dan tutup hari Senin Pendaftaran hanya 4 sampai 5 hari saja Maka pada bulan Januari ini Nah kira-kira itu buka kapan gitu ya Kalau tidak pekan ini pekan depan Dan kemungkinan besar itu adalah Nah berarti dapat kita asumsikan Prakerja untuk tahun 2021 Itu kemungkinan akan buka pada hari Kamis Tanggal 7 Januari Sampai 11 Januari 2021 Nah jadi teman-teman perlu kalian catat Bahwa prakerja kemungkinan itu buka pada hari Kamis Tanggal 7 Januari sampai 11 Januari 2021 Kalau misalkan pekan ini nanti belum buka Maka teman-teman pantau pekan depan Pekan depan buka pada hari yang sama Yaitu hari Kamis Dan tutup hari Senin Kalau misalkan pekan ini tidak buka pada tanggal 7 sampai 11 Januari Kalian pantau hari Kamis tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari Nah ini perlu yang teman-teman catat bersama ya Nah selanjutnya teman-teman bagi kalian yang baru mendaftar pertama kali Perlu kalian ketahui untuk syarat mendaftar di kartu prakerja ya Pastikan kalian WNI kemungkinan usia minimal 18 tahun Bukan merupakan ASN TNI Polri Kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal Berkas yang harus kalian siapkan adalah kakang Kemudian KTP, nomor HP, email aktif Kemudian untuk cara daftarnya bagaimana Bagaimanakah cara mendaftar di prakerja Teman-teman cukup berkunjung ke www.prakerja.go.id Dan kemudian untuk tutorial cara daftar prakerja Dan cara gabung prakerja Itu tentunya sama dengan tahun-tahun kemarin Yaitu sama dengan tahun 2020 Dan untuk tutorial cara daftar prakerja Dan cara gabung prakerja Sudah saya sematkan di deskripsi Silahkan kalian putar video yang ada di deskripsi ya Baiklah sobat-sobatnya demikian informasi ini Semoga dapat membantu kalian mempersiapkan diri Untuk prakerja tahun 2021 Dan saya doakan Semoga teman-teman itu merupakan salah satu Yang mendapat manfaat dari kartu prakerja Sampai jumpa Jilakah kalian menganggap video ini bermanfaat untuk kalian Maka silahkan kalian klik tombol subscribe Dan tinggalkan sejak di kolom komentar ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!